Berkati Tuhan melalui kebenaran verman Allah, biar kita sama-sama kerjasama, biar kita tetap di dalam uraban Allah, di dalam doa, sehingga setiap rahasia, kasih dan kebenaran verman Allah disingkatkan untuk kita bisa mengerti dan melakukan setiap verman Allah dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 sudah ada di depan, kita akan bacakan bersama-sama. 2, 3 Tetapi, kamu lah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajarin. Luar biasa, luar biasa rencana Allah bagi gereja Tuhan di hari-hari ini. Rencana Tuhan buat kita, saudara-saudara, bukan nanti untuk saat ini, tetapi jauh-jauh sebelumnya, Ferman Allah ini sudah ditulis, saudara-saudara, sebelum saudara saya, sebelum saya dan saudara lahir, Ferman Allah ini sudah ada, saudara-saudara. Oleh sebab itu luar biasa, Rencana Allah, Mempersiapkan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Kita ini adalah bukan hanya biasa, saudara-saudara, tetapi Ferman Allah ini menyakitkan kita, Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih. Saudara, dari sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, saudara-saudara, Kata Ferman Allah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih. Siapa itu, saudara-saudara? Saya dan saudara adalah termasuk bangsa-bangsa pilihan kamu, Umat-umat pilihan Allah, Bukan sekedar kita hidup di dunia ini, Begitu saja kita pilih. Rencana Allah, luar biasa indah, Buat saya dan saudara-saudara. Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih, Imahat yang rajani, Bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri, luar biasa. Bagaimana perhatian Allah ketika kita menjadi suatu bangsa, Menjadi suatu umat, Menjadi suatu pelayan Tuhan, Gerija Tuhan yang terpilih, saudara-saudara, Imahat yang rajani, Bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri. Luar biasa, Kita adalah umat-umat pilihan Allah, Umat kepunyaan Allah sendiri, saudara-saudara. Kita bukan kepunyaan di dunia ini, Memang kita masih ada di dunia, Tetapi kita adalah kepunyaan Allah. Imahat rajani, saudara-saudara, Bangsa yang kudus, Yang Allah mau perhatikan di hari-hari ini, Untuk saya dan saudara. Saudara, apa maksud Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Ayat ini berkata, Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari ini. Alamu partai saya dan saudara untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Saudara tahu, Ukuran Allah yang besar itu tidak terhukur. Pada kali kita sudah merasa, Saya ini sudah orang yang besar. Saya ini sudah seorang yang hebat. Tetapi itu ukuran dunia. Tetapi Allah mau, Kita harus menjadi Gereja Tuhan, Umat pilihan Allah, Bangsa yang kudus, Imamat yang raja ini, Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, Dari dia yang menciptakan langit dan bumi. Karena perbuatan yang besar, Yang diberikan oleh dunia ini, Yang diberikan oleh dunia ini, Di media-media sosial, Saudara-saudara, Itu menurut ukuran dunia, Besar, Luar biasa. Tetapi ketika Allah menguatkan saya dan saudara, Dunia akan terjengah, Dan saya sendiri akan terjengah, Karena perbuatan-perbuatan Allah yang besar, Yang tidak terhukur, Yang tidak terbatas, Terjadi dalam hidup saya dan saudara, Sebagai gereja Tuhan, Bangsa yang terpilih, Imamat yang raja ini, Bangsa yang kudus. Sini, Yang telah memakilkan keluar dari kegelapan, Kepada terangnya yang ajar. Allah sudah memanggil saya dan saudara, Dari kegelapan kepada terangnya yang ajar. Luar biasa, Apa itu? Luar biasa, Saudara-saudara, Alam memakil kita di dunia ini, Dari kegelapan, Dari perbuatan-perbuatan dosa kita, Dari pelanggaran-pelanggaran kita, Dari segala sesuatu yang, Merugikan kita. Tetapi, Alam menjadikan kita berharga, Alam menjadikan kita berhati, Karena kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih, Di ayat selama ini. Saudara-saudara, Bukan kebetulan saya dan saudara, Padahal kita tidak akan mengenal di Indonesia, Tetapi kalau Tuhan ini, Kita akan berhati-bangsa, Di negara Amerika ini, Saudara-saudara, Ada tujuan, Alam menjadikan saudara, Bukan hanya kita berhasil, Dalam pekerjaan kita, Sekolah kita, Bisnis kita, Tetapi Allah mahu juga, Kita akan berhasil, Memperoleh kerajaan saudara, Yang tinggal datang, Untuk selama-lamanya. Oleh sekarang itu, Saudara-saudara, Pergunakanlah waktu-waktu yang ada, Untuk kita berserah, Mengaluti kebendak tawa, Dalam hidup saya dan saudara-saudara kita, Tetapi, Bangsa yang terpilih, Imamat yang rajani, Bangsa yang kudus, Umat yang punya kalah sendiri, Supaya kamu, Memberitakan perbuatan, Perbuatan yang besar, Dari dia, Karena kita memperhatikan, Apa sih perbuatan, Perbuatan yang besar, Dari Tuhan yang menciptakan, Langit dan bumi, Dia akan datang, Pujisatnya, Birengel hatpan, Makin setiap orang yang percaya, Yang mau hidup seturuh, Dan yang kehendak Tuhan, Jangan ada satu perkara itu, Dan ada hal-hal juga, Saya sudah mengalami, Dan akan keluarkan, Karena apa, Ada Yesus yang akan bergeru, Jangan hidup saya dan saudara, Untuk melakukan kita, Menjadikan kita berarti, Menjadikan kita berharga, Sehingga dunia akan tercengah, Melihatnya dahsyat dan kuasa Allah, Dalam hidup saya dan saudara, Karena kita adalah bangsa-bangsa terpilih, Imamat yang rajani, Luar biasa, Imamat yang rajani, Bangsa yang kudus, Kita ini bukan biasa, Saudara-saudara, Kita ini adalah, Imamat yang rajani, Bangsa yang kudus, Umat kepunyaan Allah sendiri, Tidakkah kita bangga, Kita harus bangga, Saudara-saudara, Kita harus bangga, Karena kita kepunyaan Allah sendiri, Saudara tahu, Kalau kita punya, Kalau apa yang menjadi kepunyaan kita, Saudara-saudara, Kita harus menjaga, Merawatnya baik-baik, Saudara-saudara, Kita ini bukan kepunyaan dunia, Saudara-saudara, Kadang kita dipandang, Selama yang tahu, Yang dunia ini, Kita ini kepunyaan Allah, Kita ini milik Kristus, Saudara-saudara, Oleh sebab itu, Saudara dan saya, Kalau saudara dan saya, Diberi kesempatan oleh Tuhan, Menjadi milik Tuhan, Kepunyaan Allah, Saudara-saudara, Karena kita mau melakukan, Kebenaran, Kebenaran, Kebenaran Allah, Allah mau kita, Memberitakan, Perbuatan, Perbuatan yang besar, Dari dia, Yang telah, Memanggil kamu, Keluar dari kegelapan, Kepada terangnya, Yang pecah, Jadi Allah, Menjadikan kita, Berarti, Dari tadinya, Kita ada di, Kedua penunia, Saudara-saudara, Karena apa, Dosa keturunan, Kita mulai dari, Ada yang dihapus, Saudara-saudara, Tetapi kalau kita, Masih boleh hidup, Masih boleh bekerja, Masih boleh belajar, Masih boleh berserbola, Masih boleh berusaha, Bernafas, Melayani Tuhan, Saudara-saudara, Semuanya, Oleh anugerah, Dan kemurah Tuhan, Dan ada maksud Tuhan, Yang indah buat saya dan saudara, Ada maksud Tuhan, Untuk memulihkan kita, Untuk memangkat kita, Untuk memenjadikan kita, Berarti, Di tengah-tengah dunia ini, Saudara-saudara, Oleh sebab itu, Saudara-saudara, Kalau kita menjadi, Bangsa yang terdiri, Saudara-saudara, Seharusnya, Sebagai, Bangsa-bangsa yang terpilih, Saudara-saudara, Kita harus hati-hati, Di tengah-tengah dunia ini, Saudara-saudara, Menjaga, Sikap kita, Menjaga, Perilaku kita, Saudara-saudara, Menjaga, Kepikiran kita, Menjaga, Perkuatan kita, Menjaga, Perbedaan kita, Agar supaya, Menjaga, Berkat, Dan itu, Tidak mudah, Tidak mudah, Karena apa, Di dunia ini, Saudara-saudara, Kita dikelilingi, Dengan, Banyak macam, Tawaran dunia ini, Mau yang baik, Mau yang positif, Mau yang benar, Atau tidak, Itu terserah kita, Tetapi, Saat ini, Saudara-saudara, Alamau dalam hidup kita, Karena kita sebagai bangsa, Yang terpilih, Saudara-saudara, Imahat yang diajari, Bangsa yang mudus, Umat dan kepercayaan Allah sendiri, Saudara-saudara, Alamau kita, Saudara-saudara, Menjaga, Sikap hati kita, Kepikiran kita, Perbuatan kita, Dan perkataan kita, Harus mencari berat, Bagaimana caranya, Saudara-saudara, Kita harus ada, Persebut Tuhan dengan Tuhan, Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, Kita harus minta, Memenuhi hidup saya dan saudara, Kalau tidak, Saudara-saudara, Kita bisa emosi, Saudara-saudara, Kita bisa menanggungkan, Yang bertentangan, Dengan kebenaran, 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 Kita bisa menimpang, Dari kebenaran, Kebenaran, Terlalu banyak, Pengaruh, Yang ada di dunia ini, Di sekeliling kita, Kita tidak perlu keluar, Untuk kita terpengaruh, Dengan hal-hal, Yang bertentangan, Dengan kebenaran, Dan apa-apa, Tentang kita menanggungkan, Apapun, Milihan yang ada, Ada pilihan, Mau yang baik, Atau yang tidak, Mau yang berkat, Atau yang tidak, Saudara-saudara, Tetapi, So, Kita ada, Di tempat ini, Saudara-saudara, Elan, Mau kita, Melakukan sesuatu, Yang menjadi berkat, Bukan hanya, Menjadi berkat, Buat diri kita sendiri, Tetapi, Menjadi berkat, Buat suami kita, Menjadi berkat, Buat istri kita, Menjadi berkat, Buat anak-anak kita, Orang tua kita, Bahkan istri kita, Kita dimanapun, Kita pergi, Dan dimanapun, Di lakukan pekerjaan kita, Di mana kita melalui, Malah ini Tuhan, Jadikanlah, Hidup kita, Menjadi berkat, Saudara-saudara, Dan tentunya, Kalau kita mau, Menjadi berkat, Saudara-saudara, Tidak, Tidak, Untuk kita kembali, Hidup kita, Jadikan, Karena anak-anak ini, Sebagai jernih, Patokkan kita, Untuk melihat, Apakah, Hidupan kita, Saudara-saudara, Apakah, Sikap kita, Apakah, Pikiran kita, Apakah, Perbuatan kita, Dan, Perkataan kita, Menjadi berkat, Saudara, Kami, Sebagai hamba-hambat, Tentu, Lebih banyak, Tuhan, Menuntung, Untuk kami, Menjadi berkat, Kami, Tidak, 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 Den, Tidak, 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 Tetapi Allah, saudara-saudara, kita harus menjadi berkat Dalam sikap kita, pikiran kita, perbuatan kita Dan perkataan kita harus menjadi berkat Oleh sebab itu, Allah berkata ketika kita menjadi bangsa Di sini berkata, tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani, bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajai, saudara-saudara Kalau kita menjadi bangsa yang terpilih, saudara-saudara Umat, imamat yang rajani, bangsa yang kudus Dengan demikian, saudara-saudara, kita harus menambahkan Buah-buah sesuai dengan pertempatan kita Lukas 3 ayatnya yang ke-8 Sebagai gereja Tuhan Sebagai hambat Tuhan Sebagai jamanan Tuhan Sebagai pelayan Tuhan, saudara-saudara Ketika kita menjadi umat-umat pilihan Allah yang kudus Kita harus menampakkan buah-buah Sesuai dengan pertempatan Coba kita baca ayat ini, saudara-saudara Lukas 3 ayat ke-8 Dua, tiga Jadi Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertempatan Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bangsa kami Karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham Dari batu-batu ini Luar biasa, saudara-saudara Hasilkanlah Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertempatan Jadi kita harus Dari jadinya kita dari ke-8 Menjadi perangka yang ajarin, saudara-saudara Artinya Dari gelap kita sudah bertombak Sudah bertombak Dosa sudah menjadi yang benar Karena Tuhan sudah mengabuni saya dan saudara Terus hari ini, saudara-saudara Allah menuntut saya dan saudara Menampakkan buah-buah Sesuai dengan pertempatan Dan firman Allah ini tentunya Ketika kami menyampaikan sebagai hambat Tuhan Mulai dari kami Harus menoreksi diri Sebagai hambat Tuhan Kami harus bertombak Dari hal-hal yang tidak menyerangkan hati Tuhan Sehingga kami boleh menjadi toal dan contoh yang baik Bagi seluruh tujuan Dan itu kami tidak mengambil Tanda Rok kudus memanggungkan saya dan saudara Kita sama-sama sepaket Saling mendukung di dalam reka Saling memuatkan Saling mengadakan saudara-saudara Sehingga tidak ada satupun di antara saya dan saudara Akan tersesat Hasilkan buah Hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobakan Saudara Pertobakan itu Atau Orang yang baru Atau Perubahan karakter Pertobakan bukan sekedar menyesal Menyesali perubahan Salah yang telah dilakukan Tapi sebuah Kesadaran untuk Tidak memulai-lagi Segala sesuatu Yang membuat terjadinya Kesalahan Jadi saudara-saudara Pertobakan itu Sama dengan kita lahir Perubahan saudara-saudara Perubahan karakter Tentunya yang tidak mahi Yang berdosa Menjadi benar Karena Kata-kata-kata Semua kita sudah kehilangan Kebulan alat Sudah berdosa Tetapi ketika kita Mau lahir baru Ketika kita berboba Mengenal Yesus Saudara-saudara Berarti Kita ada Perubahan karakter Itu karakter Kristus Harus menguasai Hidup saya dan saudara Itu Pertobakan bukan Sekedar menyesal Atau menyesali Perbuatan salah Yang telah dilakukan Tapi sebuah Kesadaran untuk Tidak memulai-lagi Segala sesuatu Yang membuat Terjadi kesalahan Jadi saudara-saudara Kalau dosa Atau kesalahan Yang kita ulangi Saudara-saudara Itu bukan Pertobakan Tetapi Saudara-saudara Saudara-saudara pada saat ini Alam memenuntun kita Biar kita ada Pemulihan Ada perubahan Ada perubahan Untuk apa? Untuk Kepentingan Diri kita sendiri Bukan orang lain Saudara-saudara Ketika kita Akan menjadi Pemaruh Sekarang-seperan Bukan suami Bukan istri kita Bukan orang tua yang senang Kita sendiri yang senang Kita sendiri Yang memalami Suka kita Kita nangat Dapat sesuatu Oleh sobat itu Saudara-saudara Hasilkanlah Buah-buah Sesuai Dengan Pertobatan Saudara-saudara Pertobatan Saudara-saudara Adalah Satu proses Kasihkan Ketika kita Mau beromba Ketika kita Mau bertomba Ketika kita Mau beromba Kehaktan Hidup saya Dan saudara Itu adalah Satu proses Kasihkan Unia Saudara-saudara Pertama Kita harus sadar Atau Tersadar Disadarkan Bahwa Yang dilakukan Adalah Kesalahan Pelenggaran Atau Dosa Dalam hidup Saya dan saudara Jadi ketika kita Ketika kita Beromba Mulai Pertama Kita harus Tadar Bahwa Yang kita Lakukan Adalah Satu Pelenggaran Yaitu Dosa Yang bertentangan Dengan kebenaran Tersadar Tersadar Dan Hantinya yang akan menunggu hidup saya dan saudara ketika kita tidak ada penyesalan, ketika kita tidak ada pertolongan, ketika kita tidak sadar dan memperbaiki hidup saya dan saudara. Tetapi saling nih saudara-saudara, biarlah kita sama-sama belajar memperbaiki hidup saya dan saudara. Nomornya berfungsi, harus belajar, menyadari segala kekurangan kita, keempatan kita saudara-saudara. Sehingga kita menyadari bahwa yang dilakukan adalah kesalahan, adalah suatu pelabaran, adalah suatu dosa yang harus kita roba, roba perbuatan kita. Sehingga ada perubahan karakter hidup kita menjadi karakter seperti Kristus, bukan karakter, karakter yang ada di dunia ini saudara-saudara. Berikut, kita sadar, tadi saya juga katakan bahwa dilakukan adalah kesalahan, atau pelabaran, atau berusaha yang harus kita roba sesuai dengan kebenaran kemahal. Ketika kita sadar, kita menyesal. Sadar, menyesal saudara-saudara. Menyesali, mengevaluasi langkah penyebab, mengapa sampai membuat satu kesalahan? Mengapa sampai membuat satu dosa saudara-saudara? Oleh sebab itu, kalau sementara Allah berbicara, mau memperbaiki hidup saya dan saudara-saudara percaya, sebentar kita akan kembali dengan alam sejahtera yang dikerjakan oleh alam kudus dan kita terlepas, terlepas dari ikatan-ikatan dunia dosa yang ditawarkan oleh dunia ini. Yang mengambil hati kepikiran kita, perbuatan kita, sehingga kita muntah di hadapan Tuhan. Tetapi saat ini, Allah menghubungkan makanan-makanan kita untuk kita mengerti betapa indahnya, karunnya Allah bagi setiap orang percaya kepada Tuhan. Allah menjadikan kita imamat yang berajari, bangsa yang buduh, yang menjadi kepinginan Allah, saudara-saudara, yang menjadi bawa aku, bawa aku kebenaran, karunnya Allah. Jadi harus ada penyesalan, saudara-saudara, ketika kita sadar, kita harus juga menyesal, menyesali bagi orang masih lengkap, bagi bawa aku sampai membuat kesalahan, membuat dosa, dan ketika kita sadar, berbalik, berbalik, kembali kepada kebenaran, karunnya. Ketika kita menyesal, saudara-saudara, tidak sampai di situ, kita harus berhenti, menghubungkan perbuatan-perbuatan salah, atau perbuatan-perbuatan dosa, yang sementara dilakukan, atau kita sudah pernah lakukan. Itu harus ada di dalam hidup kita, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita berhenti, saudara-saudara, kita harus berdiri, apa maksudnya berdiri? Kita harus berdiri, merasa tidak nyaman, kita harus berdiri, artinya kita harus bertindak, kita harus keluar, dari ikatan-ikatan kelemahan-kelemahan dosa, yang memikat hati dan memikirkan kita, artinya bertindak, berdiri, merasa tidak nyaman, dengan kondisi perbuatan salah, yang telah dilakukan, atau sedang dilakukan. Kita harus berdiri, bertindak, saudara-saudara, dengan iman, kita akan melakukan bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat, Allah akan bergerak-gerak dalam hidup saya, dan saudara-saudara. Dan ketika kita sudah ada tindakan, keluar dari perbuatan dosa kita, saudara-saudara, kita berbalik, saudara-saudara, mengambil sikap yang terlaluan dengan Allah. Jadi kita harus berbalik, mengambil sikap yang berlamanan Allah, menghadap ke arah yang berlamanan, dari perbuatan salah yang telah dilakukan, dan sikap menolak tidak mau melakukan lagi yang salah. Sikap menolak tidak mau melakukan lagi dosa, saudara-saudara, karena Allah sungguh menghasilkan saya dan saudara. Ketika kita berbalik, saudara-saudara, kita juga harus melangkah, saudara-saudara, melangkah, meninggalkan. Dan ketika kita mau melangkah, meninggalkan, mau menjauh dari sona, kesalahan, kenyamanan dosa, dan melangkah semakin menjauh dari sona, kenyamanan dosa, dari perbuatan dosa, menjauh. Menjauh, saudara-saudara, kalau kita tidak menjauh tetap diikat, kita mendekat, kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan, kalau kita dekat berhubungan dengan Tuhan, ketika kita akan dosa, dengan sendirinya akan menjauh dari hidup saya, saudara-saudara. Berikut juga, saudara-saudara, melangkah, meninggalkan, tidak menoleh kebelakang. Mengangkap sona, kenyamanan dosa yang pernah dilakukan adalah kebodohan yang sangat merugikan dan memalukan. Saudara, ketika memutus bekerja dalam hidup saya dan saudara, kita akan dijadikan berarti dan berharga dalam diri kita. Dan kita akan terlepas, kita senang, saudara-saudara, kita bebas. Ini tidak akan menurut kita, karena kita benar-benar sudah dipulihkan, meninggalkan segala beban-beban dosa kita. Segala beleduh yang memikat hati kepikiran kita, perbuatan kita, sehingga kita benar. Karena Yesus akan berpihak dalam hidup saya dan saudara. Dan memasuki wilayah kebenaran, memubah cari sikap, berpikir, perbuatan, berbuat dan berbicara sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Atau memperkecilkan cenderungan, berbuat kesalahan, saudara-saudara, kesalahan yang lain. Oleh sebab itu, hanya kita bisa mampu jika kita dipimpin oleh roh kudus, saudara-saudara. Kita bisa mampu memperhatikan ferman Allah ini ketika kita dipimpin oleh roh kudus, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kapan seharusnya pertumbatan itu dibuat, saudara-saudara? Ketika seseorang terpilih sebagai imamat yang rajani. Ketika kita menjadi imamat yang rajani, saudara-saudara. Kita sudah dipilih Tuhan menjadi seorang imamat yang rajani, saudara-saudara. Tentunya kita harus sadar, perlu ada pertumbatan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga memutuskan, memutuskan untuk percaya dan menerima kuat Yesus. Sebagai memuasa dalam hidup saya dan saudara. Jadi, izinkanlah Tuhan untuk memuasai hidup kita, memuasai percayaan kita, memuasai hati kita, memuasai mata kita, tindakan kita, saudara-saudara. Kita tidak akan berasal jalan yang bertindak. Oleh sebab itu, kita minta pimpin dan alam kudus Tuhan. Mampukan saya memberikan roh kudus, memuasai hati dan kepikiran saya sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita, sesuai dengan kebenaran peran-anak, saudara-saudara. Dan yang saya pikir, saudara-saudara, disini saat ketika kita menjadi imamat yang berajar, Jadi, saat itu kita akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang siap diperbahagui. Kalau kita menjadi kelompok gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang siap diperbahagui oleh kebenaran peran-anak, Allah, kita akan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Kita akan menjadi gerak-gerak di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Kita akan menjadi pemahang hutan di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Karena kita mau dipulihkan, mau diperbaiki oleh kebenaran peran-anak, Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara, doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, biar kami mau diperbaiki oleh kebenaran peran-anak, Allah. Sehingga kami sebagai istri boleh menjadi berkat buat suami, sebagai hamba Tuhan, begitu pun suami menjadi berkat buat istri. Karena kami tidak lompu, saudara-saudara, tanpa penyertakan berhubung dalam hidup saya dan saudara. Kita akan membahang, tetapi kalau kita ada saat ini program ala jalan dalam hidup kita, mau mengangkat kita jadi berarti, mau mengangkat kita berharga di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Sehingga nama Tuhan saja dipuji, diperbuliakan. Di sini, saudara-saudara, apakah kamu merasa terpilih menjadi imamat rajani, bangsa yang putus, umat kepunyaan alam? Apakah kamu telah meninggalkan kegelapan dan masuk pada geraknya yang ajar? Apakah kamu telah memberitakan semua perbuatan-perbuatan kasihnya atas dirimu? Atau kamu hanya mengenal Tuhan, bertobat, dibaptis, dan merasa cukup dengan menyandang status sebagai aktivis kervania. Tetapi Allah memprioritaskan kita, saudara-saudara, menjadi teman dan menjadi berkat. Sehingga apapun yang menjadi rencana kita, perhubungan kita, kebutuhan kita, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan tempat pada waktunya. Kita tidak tahu waktu Tuhan, tetapi waktu Tuhan sangat biasa indah. Ada waktunya. Ada banyak hal, saudara-saudara, hal-hal yang secara manusia, Kami tidak mampu secara akal dan menikmati sebagai manusia, sebagai apa Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan, Tuhan menjawab, saudara-saudara. Barangkali ada yang memenangkan ketika kami berumur untuk masalah status, kami pun menerima, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Sehingga, tiga tahun kami berada di sini, Tuhan menerima segala sesuatu yang tidak mungkin boleh menjadi mungkin. Karena kuasa Allah tidak pernah berumur, dulu, sekarang, sampai selama wawannya. Dan klip itu menjadi bagian saya dan saudara. Kami pun pernah berumur untuk masalah tempat tinggal di rumah saudara-saudara. Saudara tahu saya, hampir 20 jutaan, tidak pernah kerja karena jalan tua anak. Melisa sudah berumur untuk menerima, baru mulai kerja ke pantai-pantai. Saudara tahu nih, amin-amin. Tetapi ketika itulah, mujizat Allah diingatakan, kami hanya berserat rupan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi menggunakan mujizat itu nyata bagi setiap orang yang berjaya kepada Tuhan. Dan apa kami lakukan, saudara-saudara? Kami hanya membawa cerhidup, benar, sesuai dengan kebenaran mereka. Mujizat terjadi, kami meledakkan rumah. 19 tahun, 2 tahun yang lalu, sudah beko. Luar biasa ke awal kita. Dan itu bukan hanya-hanya bisa awal ini. Tetapi semua kita yang ada di tempat ini, bahkan lebih lagi, Tuhan akan diatakan bagi saya dan saudara di hari-hari ini. Back to the Bible. Kita tidak akan menyesal. Ketika kita terlalu berbual dari kebenaran mereka, kita pasti akan menyesal. Kita pasti akan menangis. Tetapi ketika kita mempertahankan kebenaran mereka dan kita menangis. Karena kita buatkan perasaan saudara-saudara. Tetapi akhirnya, yang meneramu dengan menjucurkan kail mata, akan menulai dengan bersoran-soran. Kami juga bergumul, saudara-saudara. Saudara punya anak-anak. Kami bergumul untuk menyebabkan anak kami untuk menyelolahkan bagi Tuhan. Sekarang bergumul untuk Tuhan, kami tidak mampu bisa menyelolahkan anak di University di Amerika. Saudara-saudara-saudara atau dia. Tetapi ketika kami angkat tangan merupi, Tuhan membuka jalan yang tidak mungkin. Boleh selesai di Universitas Washington 22, saudara-saudara. Itu hanya oleh anuger dan kemurahan Tuhan. Lakukan kebenaran mereka kalau. Dan kita pasti akan menyaksikan kebatan kuasa Allah. Buat saya, saudara-saudara. Ada banyak hal, saudara-saudara. Ada banyak hal. Tuhan menolong dan memberkati kan terlalu banyak, saudara-saudara. Suami berusaha di banyak uji setelah. Banyak uji setelah, banyak uji setelah dinyatakan, saudara-saudara. Dia tidak bekerja. Jadi kalau di gereja, saudara-saudara, tertulis sekarang saya sebagai kayak... Karena dia harus istirahat suami, kan? Jadi nama kalau di gereja, saya yang ganti. Sementara dia dalam perangkatan. Tetapi disitulah Tuhan menyatakan uji setelah yang luar biasa, saudara-saudara. Saya tidak perlu ucapkan satu persatu. Tuhan tahu luar biasa, luar biasa. Dasarnya penyertaan kuat, kuasa dan uji setelah di hari-hari ini kelihatannya sulit. Tetapi saya melihat Tuhan, terima kasih segala sesuatu yang berjadi. Tuhan sudah persiapkan terlebih dahulu. Karena kenapa kami belajar mengabur dengan mengeteskan kaya mata, saudara-saudara. Kadangkala tiga buah, saudara-saudara, secara manusia. Tetapi dibalik semuanya itu kalau saya lebih baik. Melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dasar. Dan tidak terukur kuasa yang mempercayakan saudara. Oleh saudara-saudara, jangan kuatir. Jika saudara ada yang berpunggung masalah status. Percayalah, tidak ada perkara yang harus takdir. Bereskan hati kita dengan Tuhan. Bereskan hubungan kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Ketika beres, saudara-saudara. Kita akan beres dengan suami kita. Kita akan beres dengan istri kita, anak-anak orang tua kita. Semuanya akan selesai. Bereskan. Tidak ada yang dia ingat tahu. Istri tidak tahu, suami orang tua tidak tahu. Anak-anak tidak tahu. Tetapi yang mahat tahu. Dia yang mendilih, mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu, saudara-saudara. Jadi lagi kita menjadi gereja Tuhan yang milita. Militan yang kuat. Yang tangguh. Yang tidak akan pernah terkombang-tambingkan oleh dunia ini. Tahu dunia ini menipu saudara-saudara. Pekerjaan Iblis yang memenipu saya dan saudara. Mau merugikan saya dan saudara. Mau menjatuhkan saya dan saudara. Mau melihat kita saudara-saudara. Tidak ada suka cita. Tetapi ketika kita berbalik. Ketika kita melakukan kebenaran perangkat. Ketika kita berboba. Ketika kita mau dipulihkan. Ketika kita tinggalkan setiap dosa. Membayang mencintai hidup kita. Kita dewas terluka saudara-saudara. Dan kita akan bebas bersaksi tetap harimu kuasa. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara. Lukas 13 dan 26 dan 28. Maka kamu akan berkata. Kami telah makan dan minum di hadapamu. Dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Menyala dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratak dan kertak tinggi. Apabila kamu akan melihat keberan. Ishak dan Jakob. Dan semua nanti dalam kerajaan awal. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Saudara-saudara. Tentu di antara kita tidak ada satu pun. Ketika kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Akan dicampakkan keluar. Karena kebuatan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saat ini saudara-saudara. Allah memulihkan kita. Allah memulihkan kita. Allah memampil kita dengan kasihnya. Yang tulus saudara-saudara. Untuk apa? Untuk kita melihat pekerjaan Allah. Yang dasar, yang luar biasa. Akan menyertai hidup saya dan saudara. Ketika kita menjadi gereja Tuhan. Yang rajani. Yang kudus. Untuk pilihan Allah. Yang menjauhkan ini dari perbuatan-perbuatan dosa. Saudara-saudara. Kita akan dilindungi dan berkati oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang perlu kita takuti. Kalau hidup kita tidak ada di takut. 1 Korintus 9 yang 27. Tetapi aku mewati kebuku. Dan menguasai seluruhnya. Sehingga sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan takut sendiri. Ditolak. Saudara. Ini firman-firman Allah. Bagi pelayan Tuhan. Bagi hamba. Bagi hamba. Bagi hamba. Amin juga. Teman-teman. Saudara-saudara. Disini dikatakan. Tetapi aku melatih kubur. Dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri. Ditolak. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Kita harus menguasai diri. Mulai dari kami hamba-hamba Tuhan. Harus menguasai diri. Bila hamba saudara-saudara. Kami harus menguasai diri. Sehingga dunia tidak akan mempengaruhi hati dan kepikiran kami. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Karena firman Allah berkata. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara. Sebagai hamba Tuhan. Seperti pelayan Tuhan. Harus menguasai diri. Saudara-saudara. Sehingga ketika saya. Sebagai istri. Melihat jaman-jaman Tuhan. Saudara-saudara. Saya melihat dengan kasih Kristus. Bahwa kita adalah bersaudara di dalam Tuhan. Begitu saudara-saudara. Tetapi aku melatih tembuku. Dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Oleh sebab itu saudara-saudara. Kembali lagi. Doa kami sebagai hamba Tuhan. Hal pelayan-pelayan Tuhan. Agar supaya kami bisa menguasai diri. Kami yang bisa menguasai diri. Kami sebagai hamba Tuhan bisa jatuh. Dan bagaimana kami akan membuatkan gereja Tuhan. Mengarangkan gereja Tuhan. Mengarangkan jawa Tuhan. Mengarangkan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kami sendiri sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba-hamba yang dipercayakan Tuhan. Kami tidak menjadi contoh. Kami tidak bisa menguasai diri kami. Tetapi sebaliknya. Jawa Tuhan yang dilayani. Yang bisa menjadi berkat. Menjadi contoh yang baik. Daripada kami sebagai hamba Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara. Kami akan menguasai diri. Menguasai diri. Menguasai mata. Perkatakan mulut kita. Hati kita saudara-saudara. Sehingga tidak akan menyimpang. Dalam kebenaran terakhir. Karena apa saudara-saudara? Perjalanan, pertobatan kita. Harus terus berlangsung. Terus. Bahkan kita bukan. Oh saya kan sudah bertobat. Biasanya. Kalau dimana dulu. Saya kan sudah bertobat ketika saya waktu SMA. Di Baktis waktu. Biasa orang-orang itu saya. Sudah lama bertobat waktu SMA. Saudara-saudara. Saya sudah tukar ini sudah 52 tahun. Waktu high school itu umur-berapa sudah berdua tahun saudara-saudara. Sedangkan perjalanan yang dihidup kita saudara-saudara harus berlangsung. Karena ketika kita bertobat untuk mengenal Yesus saudara-saudara. Waktu yang lalu ketika kita high school atau ketika kita umur berapa saudara-saudara. Pertobatan itu harus berjalan terus berlangsung. Sehingga benar-benar-benar menguasai diri kita. Perkataan kita harus kita. Sesuai dengan kebenaran keamanan Allah. Oleh sebab itu perlu ada persekutuan ibadah. Persekutuan doa. Menyingkalkan satu dengan yang lain. Memuatkan satu dengan yang lain. Berdua satu dengan yang lain saudara-saudara. Karena ketika kita keluar saudara-saudara. Ada tawaran dunia. Ada kodahan dunia. Melalui kehidupan-kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara. Perjalanan pertobatan kita harus terus berlangsung diperhatikan. Dikuasai kehidupan kita sesuai dengan kebenaran keamanan Allah. Karena setiap saat kita dapat membuat salam. Setiap saat kita bisa membuat pelanggaran. Dan setiap saat kita bisa membuat dosa. Kalau kita tidak memuasai diri kita. Benar atau tidak? Jadi pertobatan itu bukan sekalian. Tidak saudara-saudara. Harus dijaga. Dengan cara menguasai diri kita. Hal di lepaskan. Karena setiap saat kita bisa berbuat salam. Kita bisa berbuat satu putut pelanggaran. Dan kita juga bisa berbuat dosa saudara-saudara. Oleh sebab itu. Dengan karakter yang terus diperbahagui setiap hari. Menjadi semakin lebih baik dari kemahin. Oleh sebab itu terlalu. Ada persenjuan. Dengan Tuhan. Sehingga. Dari karakter yang terus diperbahagui. Ini perbaik oleh kebenaran verba. Kalau ditegur oleh teman-teman. Kita coba. Kalau benar. Tidak saudara-saudara. Kita mau berlombang. Untuk kita menjadi pemahis-pemahis kerajaan. Karena setiap hari. Bisa kita. Menjadi lebih baik saudara-saudara. Dari hari-hari kembali kita. Tidak lagi saudara-saudara. Melakukan sesuatu yang mengimbangkan kebenaran verba. Oleh sebab itu. Dari jauh pertobatan kita. Kita memberitakan permuatan Allah atas diri kita sendiri. Dengan kita bertobat. Dengan kita bertobat. Dengan kita menjadi terang. Dengan kita menjadi garam. Dengan kita menjadi saksi ditinggalkan-tengalkan ini. Kita tidak perlu bertobat saudara-saudara. Dengan demikian kita sudah memberitakan. Apa sih berusaha? Perbuatan-perbuatan. Yang diajarkan Yesus melalui kebenaran verba kala dalam hidup saya. Oleh sebab itu saudara-saudara. Kita harus menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Memancarkan terus terang Kristus dalam hidup saya dan saudara. Karena kekristana bukan siapa yang lebih menonjol dari yang lain. Tetapi kekristana itu pertobatan. Perubahan karakter. Dari yang tidak baik boleh menjadi baik. Dari karakter dunia menjadi karakter Kristus yang ada dalam hidup saya dan saudara. Sampai memiliki karakter Kristus. Mengasihi sesama tentu mengasihi Tuhan. Saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan tentu kita mengasihi sesama kita saudara-saudara. Dan terus saya katakan kita harus mengasihi Tuhan dari suami kita, istri kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi istri dan suami kita, anak-anak kita, orang tua kita saudara-saudara. Tuhan, kasih ibu adalah hanya sebagai saniwa. Hanya untuk ditonton dan dilihat ke orang seperti di telenovela, film-film saudara-saudara. Saya kadang-kadang ketawa, saya tidak menonton saudara-saudara. Kadang saya cuma lihat sebetulnya, jalannya begitu. Jadi saudara-saudara, kita harus Menjadi orang Kristen Yang punya karakter Kristus, saudara-saudara. Sehingga benar-benar tergedapi jati-jati Allah dalam hidup saya dan saudara-saudara. Oleh sebetulnya, Kita harus menjadi gereja Tuhan, Mulai yang punya karakter Kristus. Sampai tiba-tiba saatnya kamu menjadi orang yang diperkenal oleh Tuhan. Ketika kita diperkenal oleh Tuhan, Tuhan akan ada perubahan, ada kemuliaan dalam hidup kita, Halu lepas hari saudara-saudara. Sehingga Nama Tuhan dipermulia. Jangan jual harga hari ini kita demi uang saudara-saudara. Jangan kita berjiwa miskin demi apapun mendapatkan uang. Karena Tuhan itu kaya buat saya dan saudara-saudara. Tuhan kaya mampu mengadakan yang tidak ada boleh menjadikan. Yang tidak bisa, boleh menjadi bisa. Dan itu kami sudah alami. Jangan jual harga diri kita demi uang. Jangan berjiwa miskin demi apapun mendapatkan uang. Boleh miskin harga, Arti jangan miskin moral. Kalau kita punya moral, kita berharga di mana Tuhan. Kita punya integritas di hadapan Tuhan. Yang berharga, Yang menyenangkan hati Tuhan. Nama Tuhan dipermulia bagi atas segala-galanya. Karena Sekali berbuat akan jadi Karena sekali berbuat akan jadi Oceham orang seumur hidup. Oleh sebab itu, Jaga integritas kita. Sebagai pelayan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai suami. Sebagai orang tua dan sebagainya saudara-saudara. Itu Allah mau Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Allah akan membuka. Tinggal berkat. Membuka lebar. Saudara-saudara. Sesuatu pintu-pintu yang tertutup. Berkat-berkat yang tertutup. Tuhan akan bukakan saudara-saudara. Karena kita mencari pelaku-pelaku kebenaran-kebenaran. Jangan takut saudara-saudara. Allah itu mau menjadikan kita berharga. Berarti kita tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu. Biar nama Tuhan dipermulihakan. Nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan diagungkan. Di atas segala-galanya. Berpembangunan dengan goreng. Kita mau melihat pujisan Allah. Puasa yang akan terjadi di tempat ini. Jangan takut. Dengan intimidasi puasa kegelapan. Jangan takut. Allah akan bekerja di tempat ini. Memuasai hati kita. Merombah hati kita. Untuk nama Tuhan. Dibamulihakan di atas segala-galanya. Tidak perlu takut. Dan kuatir saudara-saudara. Jangan Allah akan bekerja. Rasa akan luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita tidak menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Karena Allah. Kita akan menyesal. Dan itu bukan sahabatnya Tuhan. Kita akan salah sendiri. Kita salah sendiri. Tetapi saling saudara-saudara. Dengan kasih. Tuhan datang. Melawat saya dan saudara. Mengingatkan kita. Marilah kepadaku. Hai kamu. Ia berhenti lesu. Dan berberan-beran. Aku akan berikan kelegaan bagi. Apa yang membuat saudara dan saudara yang siapnya berberan-beran. Tidak ada kelegaan. Tidak ada kebebasan. Selamatkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Sambil kita mau diproses. Dibentuk. Dikebalikan sesuai dengan kebenaran. Tuhan tahu. Kita akan melihat kemuliaan. Dari kemuliaan. Mujisan demi mujisan. Berkat demi berkat. Akan dinyatakan. Sekalipun ada masalah. Sekalipun ada penderitaan. Sekalipun ada kesulitan. Ada kesukaran. Tetapi bersama dengan Tuhan. Kita akan jatuhkan. Melakukan segala perkara. Untuk Tuhan panggil kita. Menyaksikan kebatan kuasa Allah. Bagi setiap orang. Yang percaya kepada Tuhan. Kita mati berdiri. Renungkan kebenaran. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Dari kemuliaan. Kita nyanyikan kemuliaan. Alat untuk bekerja. Haleluya. 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 Saudara. Dari kemuliaan. Tuhan yang kita sudah membaca. Dan berhubungkan. Berkata. Tetapi kamu. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan. Perbuatan-perbuatan yang besar. Dan ini dia. Yang telah panggil kamu. Keluar dari kegelapan. Kepada terangnya yang kudus. Bukankah kita adalah gereja Tuhan. Hamba Tuhan. Palaian Tuhan yang kudus. Imamat yang merajani. Umat kepunyaan Allah. Oleh sebab itu. Hargai. Kemurah pun Tuhan. Hargai waktu Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan. Buat saya dan saudara. Untuk kita mencari. Berkatalahan. Di tempat-tempat dunia ini. Sehingga kita tidak akan menyasa. Tetapi kita akan melihat. Berkatalah. Puji saat Allah terjadi. Nama tentang saya. Ini puji. Di parbu. Buat kita. Awal untuk bekerja. Awal untuk bekerja. Renungkan. Femah Tuhan. Yang kita mencari. Bangsa. Bilihan Tuhan. Bilihan Tuhan. Bilihan Tuhan. Bangsa yang berjalan. Bilihan Tuhan. Bilihan Tuhan. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton